Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu kita masuk ke search teknik atau teknik pencarian kita akan coba melakukan teknik pencarian di dalam sesam pakar jadi sebenarnya lebih ke penjelasan inform search inference engine yang secara sederhana ya ini lebih ke penelusuran nanti kita coba lakukan nah untuk search teknik ini kita dibagi menjadi dua ada yang namanya uninform search atau blind search yang kedua itu adalah inform search kalau untuk yang uninform search itu algoritma pencarian umum yang beroperasi dalam cara brute force algoritma ini dapat diterapkan untuk berbagai masalah pencarian tetapi tidak memiliki informasi tambahan tentang state yang disediakan dalam pendefinisian masalah untuk yang inform search jika informasi pencarian tersedia pada suatu masalah yang dapat menjadi petunjuk pencarian nah maksudnya gini kalau untuk yang uninform search itu dia lebih ke dia menggunakan operasi brute force ya jadi dia melakukan penelusuran semuanya ditelusuri sebetulnya karena menggunakan brute force itu dan dia tidak memiliki informasi tambahan artinya gini misalkan setiap kota di Jawa Barat ya misalkan kita ada di titik Cianjur Cianjur terus ada titik Sukabumi Jakarta sama Bendung artinya kalau misalkan kita dimulai dari titik Cianjur nanti kalau misalkan untuk uninform search dia akan menelusuri dari ke Jakarta ke Sukabumi sama ke Bandung juga entah itu mau dari ke Bandung dulu mau ke Sukabumi dulu ataupun ke Jakarta dulu karena tidak ada informasi tambahannya jadi semuanya pasti bakal ditelusuri sedangkan untuk inform search itu ada suatu informasi tambahan artinya misalkan untuk yang case yang tadi studi kasus yang tadi itu kita melakukan tambahan informasi tambahan itu adalah jarak misalkan dari Cianjur dari Cianjur ke Sukabumi itu misalkan 30 km dari Cianjur ke Bandung itu sekitar 60 km sedangkan dari Cianjur ke Jakarta itu misalkan sekitar 120 km artinya dalam penelusuran yang pertamanya itu itu tidak tidak bebas maksudnya itu tidak ditelusuri titik yang mana dulu karena ada informasi tambahan tadi biasanya untuk inform search dia akan menelusuri jalur terpendek dulu artinya km tadi menjadi informasi tambahannya jadi karena Sukabumi dengan Cianjur itu jaraknya hanya 30 km makanya yang ditelusuri pertama itu adalah yang Sukabumi karena jarak 30 m ya berbeda kalau inform search tadi karena tidak ada jarak ya makanya dia mau terusuri ke Jakarta dulu mau ke Bandung dulu atau Sukabumi itu menjadi masalah ya berbeda dengan inform search tadi ya karena ada informasi tambahan jarak jadinya dilihat jarak terkecil nah karena biasanya juga untuk inform search itu itu digunakan untuk mencari jalur terpendek ya makanya harus ada informasi tambahan tersebut nah untuk un-inform search itu sebetulnya ada biasanya ada 4 ya ada 4 cuma yang kita akan pelajari sedikit pelajari itu mengenai brand first search sama yang depth first search untuk yang inform itu ada base first search atau greedy yang kedua itu adalah star search kita coba masuk dulu ke brand first search nah brand first search ini merupakan pencarian yang menjelajahi setiap level pada pohon pencarian sebelum memperluas node untuk mencari simbol anak daun jadi secara umum semua node diperluas pada kedalaman yang diberikan pada pohon pencarian sebelum setiap node pada level selanjutnya diperluas artinya untuk yang brand first search ini dia akan sebetulnya dia memperluas ke sampingnya ke samping neighbornya jadi setiap kalau misalkan kita telusuri dulu misalkan telusuri dia akan memperluas dulu ke anaknya tapi dia anaknya itu tidak akan telusuri tapi dia akan langsung menelusuri yang ke neighbornya atau yang ke yang sebelahnya ya dari yang neighbor punya pun dia akan di kalau misalkan ternyata ada anaknya dia diperluas juga setelah diperluas dia bukan lagi keturun ke anaknya tapi dia malah turun ke sampingnya atau ke neighbornya ya jadi nanti kita lihat seperti apa nah untuk langkah-langkahnya sendiri telah BFS yang pertama itu adalah periksa pertama periksa node pertama dan tambahkan naik boardnya kepada antrian yang kedua tandai node pertama sebagai node yang telah dikunjungi atau yang telah dijelajahi yang ketiga ambil node pertama dari antrian atau hapus node tersebut dari antrian yang keempat periksa apakah node tersebut telah dikunjungi atau belum yang kelima jika belum kunjungi node tersebut yang ke enam yang ke enam tambahkan node tambahkan naik board sebagai kepada antrian yang ketujuh tandai node yang telah dikunjungi yang ke delapan lakukan pengulangan dari langkah nomor tiga sampai nomor tujuh hingga tidak ada lagi antriannya ya nah untuk implementasinya sendiri sebenarnya untuk yang BFS dia lebih ke Vivo ya jadinya native voice in voice out jadi node yang pertama kali masuk antrian maka diproses pertama kali jika dilihat seperti ini ya jadi yang pertama yang satu jadi ini node pertama satu ini sudah masuk setelah itu dimasukkan yang kedua yang antrian yang kedua ini sudah masuk juga setelah itu ini sudah di dalam antrian yang keduanya masuk yang ketiga keempat kelima dan ke enam misalkan dari sini ya setelah masuk ke antrian artinya semuanya diperluas setelah diperluas maka yang satu ini ini sudah ditandai dan tidak akan dikunjungi lagi maka dia harus keluar begitu juga yang kedua sama yang ketiga dan sampai yang kelima setelah dikunjungi itu harus pasti keluar ya misalkan yang ke enam kalau ini yang ke enam pun nanti harusnya sudah keluar dan selesai artinya tidak ada node yang sudah dikunjungi lagi nah kita coba yang ini kita coba mulai dari satu yang nol ya kita mulai dari titik nol kita mulai dari titik nol nah kita akan coba telusuri disini ada nah biasanya kan ini untuk penelusuran ini dia menggunakan antrian ya atau q seperti ini jadi ada ruangnya seperti ini jadi yang pertama yang kita akan mulai ini masuk ke dalam antrian ya kita masukkan ke dalam antrian setelah itu node nol ini kita perluas setelah dilihat disini kan ada satu dua dan tiga lalu satu dua dan tiga ini masuk ke dalam antriannya yang ini satu dua tiga kenapa yang nol tidak ada karena dia sudah otomatis dikeluarkan artinya yang nol itu kita anggap sebagai satu yang sudah dikunjungi makanya dia dikeluarkan ya setelah itu kita lihat yang dimasuk disini kita coba telusuri yang satu dulu yang satu dia memiliki yang empat artinya yang empat nanti masuk ke sini kita perluas yang ke satu ya nanti yang empat masuk dan yang satu dia akan akan keluar dan ditandai sebagai yang telah dikunjungi makanya disini yang diantrian itu tinggal dua tiga dan empat setelah itu kita telusuri yang kedua yang kedua itu sebenarnya ada empat dan lima cuma yang empat ini sudah masuk ke dalam trian jadi tidak kita akan masukkan lagi tinggal kita masukkan yang yang lima ya ini tidak ada lagi yang dua ini keluar dan ditandai sebagai yang sudah ditelusuri ini ya selesai yang ketiga kita telusuri yang ketiga kita perluas yang ketiga itu ternyata ada yang enam jadi yang enam ini masuk nanti yang tiga dia akan keluar dan jadi tinggal empat lima dan enam yang ini lalu kita telusuri yang keempat yang keempat tidak ada tidak ada node di bawahnya atau node anaknya maka dia akan langsung keluar bisa diperluas karena tidak ada anaknya ini yang kelima yang kelima kita telusuri kita perluas ini ada yang tujuh artinya nanti yang tujuh masuk nanti yang lima ini keluar kalau kita tulisuri yang ke enam yang ini enam kalau misalkan kita perluas ini tidak ada node di bawahnya maka dia akan langsung otomatis keluar lalu kita yang ke tujuh yang tujuh setelah kita yang tujuh yang tujuh kalau misalkan kita perluas ini ada yang node delapan artinya nanti node delapan masuk yang tujuh keluar lalu yang terakhir kita perluas yang delapan delapan tidak ada node di bawahnya maka dia akan otomatis langsung keluar dan diantrian ini sudah tidak ada lagi antrian artinya semua sudah ditelusuri nah untuk yang kasus tadi sebenarnya itu bukan langsung ke pencarian tapi penelusuran dengan menggunakan BFS artinya kalau misalkan pencarian kalau misalkan kita melakukan pencarian yang enam ya berarti dia akan selesai sampai di sini karena yang enam ini langsung di prosesnya di sini ya antrian mulai prosesnya di sini artinya yang tujuh delapan ini tidak akan di proses artinya kalau misalkan pencarian kalau misalkan sudah menemukan goals berarti sudah selesai ya kalau tadi itu adalah penelusuran secara keseluruhan dari node dengan menggunakan BFS ya ini pun sama ya jadi misalkan nanti dicoba aja penelusurannya dari A berarti secara sederhana gini kalau misalkan dari BFS kita mulai dari sini penelusurnannya dari sini turun ke A dari A ke B lalu nanti ditelusuri langsung ke E dari B ke E dari E ke C dari C karena tidak ada lagi naikannya maka dia akan turun ke D dari D ke F dan dari F ke G selesai ya jadi penelusurnannya ke samping kalau untuk yang BFS ya nah ini untuk persendokodenya sendiri ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya nah yang di BFS ini dia membutuhkan dua parameter yang pertama itu adalah gerab gerabnya sendiri karena kita kan penelusuran dengan menggunakan gerab dan ini adalah S itu adalah nada awal nah nah lalu disini disini pada kodnya buat key sebagai antriannya jadi yang tadipun kita kan membuat antriannya ya nah setelah dibuatkan antrian maka yang node awal tadi yang S ini dimasukkan sebagai titik awalnya atau dimulainya dari node yang mana ya artinya di dalam antrian ini sudah masuk titik awalnya ya setelah itu yang S ini di ditandai sebagai node yang telah dikunjungi ya dianggap sebagai yang sudah dikunjungi ya nah lalu kita lakukan pengulangan selama key selama key tidak kosong artinya masih ada antrian di dalam key maka V sama dengan key DQ 0 artinya kita melakukan kita melakukan pop terhadap indeksnya yang 0 artinya jika di dalam array itu berarti kita menghilangkan indeks yang 0 atau nilai yang terawalnya ya jadi DQ itu seperti inilah seperti yang S ini karena dia sudah dimasukkan di awal maka dia akan dihilangkan dengan menggunakan DQ yang ini ya itu artinya adalah tanda dengan menggunakan pop kalau append NQ ini adalah append jadi dia menambahkan ke yang indeks terakhir selama negborsnya negbors W tadi negbors W dari V di dalam grab G selama jika W belum dikunjungi artinya ada nilai yang belum dikunjungi yang belum ditandai maka dia dimasukkan ke dalam w tersebut dimasukkan ke dalam antrian key dan tandai W sebagai yang sudah dikunjungi jadi itu untuk pesido code nya nah kalau untuk kalau untuk algoritma nya jadi di dalam python ini menggunakan python ini menggunakan python jadi ini fungsinya fungsi def ini nama fungsinya ini parameter nya yang tadi seperti yang di pesido code grab dan nilai awalnya nah disini kita buatkan variable visited dan q yang di dalamnya itu berupa list berupa array yang visited delay nya kosong yang untuk yang q untuk yang q yang tadi itu dimulai dari start artinya yang start ini sudah masuk ke dalam array nya nah selama q itu masih ada tidak belum kosong maka node q nah yang di pop berarti yang dihilangkan artinya yang start tadi dihilangkan di awal jika node if node not invisited berarti belum dikunjungi maka visited tadi itu dimasukkan ke dalam sorry node yang tadi itu dimasukkan ke dalam visited nya artinya dia sudah ditandai sudah ditandai kalau misalkan node tadi sudah dimasukkan atau sudah diperlebas sudah diperluas nah negmors di dalam graph selama graph itu adalah node yang sudah dikunjungi itu dimasukkan ke dalam graph selama negmors maka dia dimasukkan ke dalam negmors tadi itu dimasukkan ke dalam queue nya artinya dia mulai masuk ke dalam antriannya setelah itu baru diulang lagi terus sampai tidak ada node yang di dalam queue ini itu sudah kosong artinya tidak ada node yang dimasukkan ke dalam queue nya maka dia akan berhenti jadi ini sederhananya untuk menggunakan untuk menggunakan apa namanya bfs di dalam di dalam python untuk membuat graph nya sendiri misalkan saya punya disini ada a b c misalkan disini d nah untuk membuat graph nya sendiri di dalam python itu ini harus seperti ini a titik 2 ini langsung menggunakan array nah jadi a itu terhubung dengan ke node mana berarti dia terhubung ke b koma c lalu yang kedua node yang b itu terhubung ke mana yang b itu terhubung ke node a saja lalu yang c itu terhubung ke a sama d d maka disini tuliskan a sama d lalu yang terakhir d ini terhubung ke c nah ini untuk membuat graph nya di dalam python nya ya nah untuk kelebihan dan kekurangan dari bfs ini sendiri untuk dia lebih mudah di implementasikan dan algoritma ini akan selalu menemukan solusi dari setiap masalahnya karena penusurannya semua ditelusuri sebetulnya nah dalam waktu dalam kekurangannya sendiri waktu eksekusi algoritma bfs sangat lama karena komplekitas waktu terus naik sehingga membutuhkan memori yang sangat besar yang kedua hal tersebut disebabkan karena bfs harus menyimpan semua node yang dijelajahi artinya sebenarnya pencarian itu kan melebar artinya kalau misalkan kita menemukan menemukan graph yang sangat melebar ke samping dia akan waktu eksekusinya akan sangat lama sangat lama dan semua node nya memang harus disimpan di dalam memori yang besar nah contohnya jadi gini kalau misalkan kita memiliki key depthnya itu adalah 2 artinya A B C D seperti ini artinya kan ini level 0 1 dan 2 depthnya seperti ini cuma disini kenapa ada 1100 karena dia terus melebar ke samping tapi levelnya hanya 2 nah waktu yang bisa di eksekusinya itu itu kemungkinan kurang dari 11 detik dengan memory nya itu adalah 1 MB nah lalu dengan yang depthnya yang 4 artinya nanti disini ada 2 ada 3 dan 4 kebawahnya lagi itu node yang diterima yang di maksimum node nya itu adalah 1100 100.000 1100 itu kemungkinan masih masih 11 detik masih 11 detik yang bisa ditelusuri semuanya kalau misalnya sudah 6 itu sudah 10 pangkat 7 19 menit memory yang disimpan itu 10 GB 8 depthnya 10 pangkat 9 ini sekitar 31 jam memory yang disimpan memory yang di dihabiskan itu sekitar 1 tera untuk yang depthnya 10 10 pangkat 11 ini yang di eksekusi bisa sampai 129 hari itu sekitar 101 TB sampai ke 14 itu 10 pangkat 5 itu kemungkinan ada 3523 tahun dengan memory nya itu adalah 1 exabyte ya karena dia memory nya banyak dan dia telah melakukan pelusuran ke samping ini depthnya juga sampai ke 14 itu sudah pasti banyak ya sudah pasti lama dan kenapa jadi maksudnya itu untuk kasus penggunaan BFS itu sebaiknya digunakan untuk kasus yang relatif kecil artinya jangan jangan menggunakan BFS itu untuk kasus yang kompleks atau yang besar jadi artinya kalau misalkan semakin besar kasusnya berarti semakin besar memori yang kita harus punya untuk pengusuran dari BFS tersebut oke kita lanjut lagi nah untuk BFS sendiri ini sebetulnya dapat digunakan untuk mencari jalur pendek dengan grap yang tidak terlalu dalam menjelajahi semua node yang dapat dicapai menemukan network node pada peer-to-peer network seperti Btorrent digunakan oleh crawlers dalam search engine untuk mengunjungi link dalam halaman web dan terus melakukannya secara rekursif yang ke lima melakukan identifikasi semua network lokasi dalam sistem GPS yang keenam memungkinkan paket yang dikirimkan mencapai semua node dalam jaringan nah selanjutnya kita masuk ke depth for search nah untuk depth for search sendiri merupakan pencarian yang menjelajahi satu garis keturunan hingga mencapai simpul anak daun tanpa penerus dan konsep ini kalau tadi ya BFS kita vivo ya first in first out nah kalau untuk menggunakan kalau depth first search itu menggunakan livo artinya less in first out contohnya gini ya ini ada gerak seperti ini yang pertama kita mulai dari satu yang satu ini diperluas kita tulis di ke bawahnya dia tidak perluas sama semuanya artinya perluas dulu yang paling kanan yang sebelah kanan ya maka dia akan turun ke sini yang kedua nah setelah yang kedua itu yang kedua ini tidak diperluas lagi ke sampingnya tapi diperluas lagi ke bawahnya ada enggak di bawahnya itu apakah ada lift atau tidak ternyata ada di sini ya setelah itu yang empat ini diperluas lagi masih ada node enggak di dalam empat ini karena di sini tidak ada maka dia akan balik lagi ke dua yang dua ini dicek lagi ada nodenya lagi enggak selain empat ternyata ada maka dia akan turun ke yang lima yang lima pun sama ini dicek lagi enggak dicek dicek enggak apakah ada node lagi atau tidak di lima ini kalau tidak maka dia akan balik lagi ke yang dua karena ini memang sudah tidak ada lagi node sudah dikunjungi maka dia akan balik lagi ke satu dari satu karena ini sudah dikunjungi maka dia akan turun ke yang tiga dia tidak memiliki node di bawahnya maka dia akan selesai di yang tiga begitu untuk penelusuran yang DFS artinya dia akan terus ke samping dulu ya artinya dia terus ke bawah karena dia depth atau kedalaman jadi dia menelusurnya berdasarkan dengar kedalaman dulu kalau DFS tadi ke samping brandnya turunannya ya untuk yang DFS ini pasti ke samping makanya ini contohnya nah untuk pesidakannya sendiri itu sebetulnya itu ada dua ada yang iteratif ada yang rekursif artinya rekursif itu kalau kalian belum tahu dia melakukan pengulangan atau pemanggilan fungsi dia sendiri artinya dia melakukan pengulangan itu bukan menggunakan while for dan lain-lain tapi dia melakukan pengulangan terhadap dengan memanggil fungsi dia sendiri artinya rekursif itu dia memanggil fungsi dia sendiri kita coba dulu yang iteratif nah ini sama tetap menggunakan graph sama yang starnya atau titik awalnya nah kita buatkan S ini sebagai stack ini sama sepertinya seperti yang tadi juga antrian juga antrian dengan menggunakan stack dengan stack makanya pertama dia dimasukkan yang S tadi ke dalam stacknya dan mark S sebagai yang sudah dikunjungi selama S belum kosong nah kita buat yang variable F kita masukkan ke dalam topnya artinya disimpan di paling yang atas yang S tadi yang awal ini yang S ini S ini disimpan di paling atas dan dikeluarkan selama network ini masih ada masih ada di dalam graphnya maka W belum dikunjungi eh sorry jika W belum dikunjungi maka W dimasukkan ke dalam stacknya dimasukkan stack dan ditandai sebagai yang visit maka dia akan melakukan pengulangan ini sampai selesai ya yang ini dia kenapa iteratif dia melakukan pengulangan secara satu persatu ya ini untuk yang iteratif sedangkan untuk yang rekursif artinya dia melakukan pengulangan terhadap diri dia sendiri yang ini misalkan anggaplah ini sebagai fungsinya fungsi rekursifnya parameternya tetap sama G dan S nah yang pertama itu mark S bagai yang sudah dikunjungi nah selama W atau di dalam V ini masih ada nilai di dalam gerapnya maka jika W ini belum dikunjungi maka lakukan pengulangan terhadap fungsi diri dia sendiri yaitu DFS rekursif dengan value nya itu adalah G atau gerap yang sudah dikunjungi tadi gerapnya dan W ini adalah nilai dari yang yang ininya jadi bukan lagi start jadi yang W ini selama naik boardnya tadi itu dianggap sebagai W nya jadinya jadi dia melakukan pengulangan terhadap diri dia sendiri dengan memanggil fungsinya sendiri jadi kalau tadi kan pengulangan menggunakan while sama for kalau ini dia langsung melakukan pengulangan terhadap diri dia sendiri itu untuk yang rekursif oke nanti kita coba bahas ini nah pada selanjutnya DFS menggunakan struktur data stack untuk membangun dan mengembalikan seperangka simpul yang dapat diakses dalam komponen yang terhubung nah ini untuk yang python python ini bahasa python untuk mengimplementasikan apa namanya mengimplementasikan DFS yang iteratif nanti silahkan bisa dicoba aja yang kedua itu ini untuk yang rekursif ini untuk yang rekursif dan saya share untuk yang ini nah untuk kelebihan sendiri dari DFS ini dia memperbaiki persyaratan memori dengan menghapus seluruh garis setelah dieksplorasi kekurangannya dia bakal berpotensi untuk masuk ke jalur penelusuran yang tidak terbatas artinya tidak lengkap misalkan untuk yang tadi yang ini ini kemungkinan bisa berulang karena dari sini ke sini dari C ke F dia kan bisa balik lagi ke sini atau bisa balik lagi ke sini atau bisa balik lagi ke sini makanya akan terus berulang nah ini kekurangan dari DFS ini minusnya dia dapat berpotensi ke dalam jalur yang tidak terbatas artinya dia melakukan pengulangan terus-termenerus dia tidak memiliki akhirnya nah itu kekurangannya saja oke jika ada yang mau ditanyakan mungkin cukup sekian untuk yang materi penelusuran node atau dari graph dengan menggunakan BFS dan DFS untuk yang secara implementasi dari algoritmanya sendiri itu bisa kalian sebenarnya di dalam internet sudah banyak ya rata-rata itu menggunakan rata-rata menggunakan script C++ atau C sama Python kebanyakan dua hal itu untuk yang bahasa pemograman jadi silahkan dicoba saja untuk yang implementasinya kalau saya tadi menggunakan Python jadi akan lebih mudah penelusurnya tadi untuk yang BFS itu dia melakukan penelusuran ke samping artinya semua ditelusuri sebelum simpulan anaknya di apa namanya diperluas dulu sebelum dikunjungi maka dia akan lebih ke samping dulu baru dikunjungi yang lagi nah untuk yang DFS dia tidak ke samping artinya dia tidak melakukan penelusuran ke samping atau ke tetangganya tapi dia langsung melakukan penelusuran ke simpul anaknya karena dia depp maka dia melakukan penelusuran ke turunan ke ke dalamannya jadi yang ditelusuri bukan ke samping tapi ke bawah kekurangannya pun sudah tadi kita jelaskan ya jadi itu yang untuk uninformed search artinya blind search dan dia tidak memiliki informasi tambahan jadi informasinya cuma titik-titik aja dari A ke B dari A ke C dan seterusnya jadi tidak ada dari A ke B itu berapa jaraknya ada informasi tambahannya atau tidak yang disini belum kita membahas seperti itu ya mungkin cukup sekian untuk membahas DFS dan BFS semuanya minggu depan kita lanjut ke inform search kita akan melakukan pencarian jalur terpendek ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati